HANZI HANZI Ini adalah huruf bahasa Cina Hurufnya itu namanya HANZI Tapi bahasa Cina namanya HANYU Sedangkan tulisannya itu namanya HANZI HAN sendiri diambil dari suku terbesar di China Yaitu suku HAN Makanya bahasanya adalah bahasa HANYU Tulisannya adalah HANZI Hai Zhe sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama itu adalah Fan Tizhe Yang kedua adalah Jian Tizhe Fan Tizhe itu artinya adalah huruf Cina dengan karakter yang masih tradisional Sedangkan Jian Tizhe adalah karakter Cina dengan yang sudah disederhanakan Nah contohnya seperti ini Sama-sama Ai, Han Zhe nya Ai Tapi yang tradisional itu ada Sin Cepang Sin Cepang di atas Yul Cepang Dan sedangkan Jian Tizhe tidak ada Sin Cepangnya Hanya Yul Cepangnya Itu untuk jenis-jenis Han Zhe Yang kedua adalah Han Zhe pelambangan Itu ada beberapa Han Zhe adalah sebuah pelambang dari benda-benda di sekitar Contohnya Mu, Mu Pohon Nah kurang lebih hampir sama bentuknya dengan pohon aslinya San, San, Gunung Hampir sama dengan benda aslinya Nah selanjutnya ada struktur penulisan Nah dalam Cina sendiri menulisnya itu tidak sembarangan Ada aturan struktur penulisannya Yang pertama adalah San Sya Che Kho San Sya Che Kho sendiri adalah struktur penulisan dari atas ke bawah Contohnya adalah Se Se artinya adalah Yang menulisnya itu dari atas ke bawah Se Nah yang kedua adalah Choyo Che Kho Choyo Che Kho sendiri adalah Urutan penulis Struktur penulisannya dari kiri ke kanan Contoh Han Zhe Nhi Ni, Ni, Ni sendiri artinya adalah kamu Nulisnya Choyo Che Kho Dari kiri ke kanan Nah selanjutnya Pan Pau Wei Pan Pau Wei itu sendiri artinya adalah setengah Setengah terbuka atau setengah tidak tertutup Contohnya adalah Hong Hongnya siswa Hong Nah ini paling bawah itu tidak tertutup Sedangkan kalau tertutup semua itu namanya Jien Pau Wei Jien Pau Wei contohnya adalah Kui Kuihnya kembali Nah Jien Pau Wei seluruhnya di luarnya ini tertutup semua Berbeda dengan Pan Pau Wei yang ada lubangnya ini tidak tertutup Nah yang terakhir adalah urutan goresan Setelah mengetahui jenis-jenis hancet, hancet pelambangan, struktur penulisannya Nah yang terakhir adalah urutan goresannya Contohnya Wo 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 yang artinya adalah saya Wo Itu secara cara urutan tulisannya Keberingannya itu yang pertama seperti ini Ketiga Ketiga Keempat Kelima Keenam Dan ketujuh Nah jumlah goresan wo itu ada tujuh Nah nanti dengan rosa kita akan belajar bagaimana cara menulis hancet yang benar Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan Mengingatkan semua, tidak Dan umupkan goresannya dengan benar Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya